Di bulan Ramadan, permintaan santan di Kabupaten Batanghari mengalami peningkatan. Dikatakan oleh pedagang santan di pasar keramah tinggi, selama sepekan dalam Ramadan, penjualan santan menghabiskan seribu butir kelapa. Para pedagang santan menerima pesanan lebih dari hari biasanya, selama bulan Ramadan. Di bulan yang penuh berkah ini, penjualan santan di pasar keramah tinggi Kabupaten Batanghari mengalami peningkatan hingga lebih dari 100%. Pada hari biasanya, pendapatan penjualan santan hanya berkisar di angka 500 ribu rupiah per hari. Namun, pada bulan Ramadan, pendapatan para pedagang santan dapat mencapai 1 hingga 1,2 juta rupiah per hari. Salah seorang pedagang santan di pasar keramah tinggi Azwir menuturkan, sepekan dalam Ramadan, dirinya dapat menghasilkan seribu butir kelapa, jauh lebih banyak dibandingkan hari biasanya yang hanya menghabiskan 200 hingga 300 putir kelapa. Meningkatnya permintaan santan ini bukan hanya oleh individu rumah tangga saja, melainkan permintaan santan meningkat dari para pedagang makanan. Purwadi Firdaus, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!